Intro Balik lagi di channel Atenka Tros, yo yo Jadi gini cuy ya, ini adalah proyek sebulan harus jadi Dan ini adalah bukan proyek GL Pro yang mau gue jadiin chopper dengan budget 2M Ini lain lagi cuy Jadi gini ceritanya, di bengkel itu gue punya 1 unit mesin Honda Tiger yang gak kepake, udah nganggur Nah rencana awalnya, mesin itu tadinya pengen gue jadiin mesin flat track Jadi motornya gue bangun, mesinnya gue oprek-oprek jadiin untuk motor flat track gitu ya Nah proses pembuatan mesin itu juga sebenernya gak sebentar, hampir setahunan ya Karena sampai ke krekas-krekasnya tuh mesti diganti juga gitu Mesinnya udah beres dibangun, tapi di tengah-tengah jalan gue malah BM alias banyak mau Tadinya buat ikut flat track, gue pengen ikutin drag race Jadilah mesin yang udah dibangun untuk flat track gitu ya Kita pasangin di motor untuk drag race Intinya adalah, sebenernya goal itu gue gak pengen motor drag ini jadi yang terkencang atau jadi juara satu gitu ya Goalnya adalah simple, gue pengen bikin sebuah motor drag yang dimana secara performa cukup oke Tapi secara tampilan juga unik gitu loh Mewakili ciri khasnya Catros yang bermain di ranah motor custom Nah karena ini basic motornya tuh, atau basic mesinnya tuh adalah Honda Tiger Kalau mau diikutin di drag race ya, otomatis turunnya tuh di kelas Herx Buat temen-temen disini yang belum tau apa itu Herx, gue mau jelasin dikit nih ya Eh, tapi sebelum itu, buat temen-temen disini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue ini Supaya gue tetep semangat bikin konten soal motor custom dan roda 2 pastinya Follow juga Instagram personal gue di at ateng underscore andi akbar Instagram bengkel gue juga di at katros garage Dan kalau kalian suka modifikasi tapi gak pengen ribet dan gak pengen sampe potong sasis Kalian wajib follow akun Instagramnya custom.kit Oke kita lanjut ya, apa itu Herx? Ini dia Herx adalah aliran modifikasi motor yang awalnya populer di kalangan masyarakat Madiun Di segmen balap jalanan Jika dilihat secara sekilas, mungkin anda akan langsung teringat dengan model modifikasi tailook atau modifikasi drag race Tampilan utama yang bisa dilihat adalah memiliki bodi yang ramping dan sangat hemat Penggunaan ukuran ban yang kecil sehingga tampak gesit Setang jepit atau setang aserbis Hingga membuat tampilan sok depan lebih panjang dengan bantuan peninggi Tentu saja tampilan ini dibuat sedemikian rupa agar motor memiliki manuver yang gesit secara kecepatan tinggi Nah satu kesimpulan yang bisa diambil ya Motor-motor Herx ini base mesinnya atau base motor itu kebanyakan dibangun dari keluarga motor GL Misalnya kayak Honda Tiger, GL Pro, GL Cepay kayak gitu-gitu Oke balik lagi ya, jadi karena gue cuma punya modal mesin doang, mesin Honda Tiger Kalau gue mau bangun drag otomatis gue harus ngumpulin lagi tuh barang-barangnya Misalnya kayak sasis, suspensi depan, stockbacker belakang, velg, ban, dan lain-lain gitu kan So gak pake lama, di hari itu gue langsung hunting sasis Sekarang sudah jam berapa ini? 9.15, kita lagi menuju ke daerah Cikupa ya? Cikupa? Kita kayak suting jatahan ras ya? Kita lagi menuju TKP ya? Jarang-jarang gue pergi malam ke bengkel nih Karena emang jam kerjanya Sebenarnya bukannya dari siang Cuman dia lebih nyamannya malam disamperin Jadi yaudah kita langsung menuju ke area workshopnya aja Mudah-mudahan barangnya ready stock Kita bisa langsung bawa pulang sasisnya Oke gue sudah sampai di tempatnya Gede banget dan lengkap banget pokoknya disini Ada arem, pedok, semua aluminium disini Ini ada motor-motor drag, Satria N-Max Ini mesin Satria FU Dan ini Tiger, yoy-yoy Nanti gue pengen pake yang sasis Modelnya seperti ini Aremnya kayak gini juga Tapi lebih panjang Sampai standar pedoknya juga nanti gue pengen ambil juga nih Ya disini tempatnya gede banget sih Sampai 48 tanah Dan gak cuman itu Sampai di atas-atas juga Dan disini produksinya gak cuman Asus-asus kuang ya Tapi ada knalkot juga Ada hostet juga Banyak lah pipinya Dan mesin siensinya juga disini Lengkap banget Jadi produksinya Luar biasa banyaknya Dan gue sendiri juga Kaget banget Ada bengkel sebesar ini Di Indonesia Hari ini gue juga ditemani sama Aat Astro Adrian Koat, yoy Gak banget Koat Bener kita mau ngapain sih Kita kan yang sudah direncanakan itulah pokoknya Gimana Aat, bengkelnya gede ya Gede banget men Ternyata Indonesia pun mampu ya Ini Workstop ini bukti kalau Indonesia mampu Ya jadi soalnya yang ngerakit mesin Tiger gue Ini nanti ada Koat Tim gak? Gak tim Sama Iya ada timnya Koat Kalau gak kenceng tersalahin dia ya Alright Sasisnya sudah siap Sama barang-barangnya juga udah dimasukin ke dos sana ya Kita bawa masuk ke mobil Nih dia nih Kedang kotnya nih Bro Yang keroknya dia nih Emang Emang Gue sebenernya Udah dari tahun lalu Cuman baru sempet sekarang kesini Bro Thank you ya Sampai ketemu Nanti kita berkabar ya Sip sip thank you Ya selesai hunting sasis Swing arm dan lain-lain Gue juga sempet ngelekapin beberapa parts yang dibutuhin ya Misalnya kayak bagian tromol Velg Terus ban juga Rante Sampai ke bagian stang yang perintilan-perintilan Supaya utuh jadi satu motor drag Oke sekarang gue sudah berada di bagian produksi Ini barang-barangnya Buat si Tiger Herak Gue udah nyampe ya Jadi karena bengkel lama itu lagi di renovasi Untuk sementara ini Gue ngebangun si Herak ini pindah ke Bagian produksinya custom kit Kalau kalian lihat nih Space di belakang dimuat-muatin Buat project pribadi gue Jadi yaudah Kita lihat barangnya ya Nah ini barangnya yang udah kekumpul semua Ini gue pake velg scarlet Yang ini warna merah itu untuk depan Yang silver belakang Dan ukurannya sebenernya Yang merah ini 140 Dan yang belakang ini Kalau gak salah 160 ya Sebenernya gue nyari yang 120 sih Cuman karena gak ada stock Jadi yaudah pake yang gitu aja Beberapa barang juga dari scarlet Kayak tromol Gue pake punya Mio Handle rem Ini yang handle kopling Terus gas pontan Cakram pake punya Mio Stock depan nih bekas Mio listrik gue Yang udah gak kepake Tromol belakang ini gue pake punya MX Yamaha Shockbreaker Ini pake MX juga Emang si sasisnya itu klopnya sama Shockbreaker MX Monoshock yang paling pendek Nah segitiganya ini udah dapet Ketika gue beli sasisnya nih cuy Ya ini sasisnya Udah keliatan semua ya Ini bahannya aluminium Ini las-lasannya Juga udah oke banget nih cuy Dan ini fitmentnya tinggal pasang ya Jadi gak perlu ada yang dirubah-rubah juga Dan armnya ini Sebenernya speknya sesuai dengan standar GL Cuman dikasih yang lebih panjang Gitu Jadi ini ukuran lebih panjang dibandingin versi standar Nah ini joknya Joknya pake bahan aluminium juga tipis Nanti tinggal dipasang disini Dan gue juga beli perintilan lain kayak setang nih cuy Setang juga bahannya aluminium Terus full step underbond Full step underbond juga tinggal pasang Terus ini juga ada bracket-bracketnya nih Ini bracket mesin Jadi yaudah Tinggal pasang aja Beres semuanya Sebenernya ini masih banyak banget PRnya yang harus gue beli-beliin ya Misalnya kayak bearing-bearing roda Terus pemasangan suspensi depan Yang harus ditambahin asoknya biar lebih panjang gitu Terus ya perintilan-perintilan sih sebenernya Tapi yaudah Kayaknya hal-hal kecil gitu gak perlu gue jelasin Gue kasih B-rollnya aja Langsung aja kita lihat proses perakitan di motor Tiger Herx ini Just info ya Mesinnya tuh udah jadi sebenernya Digarap sama si AAT Jadi tinggal Merakit mesinnya aja ke sasis yang baru Untuk proses pemasangannya Merakit motor ini jadi full utuh Jadi satu motor drag ya Itu kemarin kita kerjain Terus punya waktu kurang lebih 2 mingguan cuy Jadi waktunya gak banyak Nah ini setelah motornya jadi Gue jadi ngide gitu Ini kalo misalnya motor drag itu kan identik sama Motor yang trondol gitu kan Tampilan bodinya Gak ada bunyi sama sekali Kalo sekarang-sekarang ini mungkin hanya pake tameng depan gitu kan Nah gue ngide gimana caranya Supaya motor drag ini Walaupun trondol gitu ya Tapi Tetep customnya ada gitu Ya intinya sih di acara drag gue pengen selain performanya oke Tampilan juga at least paling gak keren lah Custom gitu ya Walaupun Waktu gue untuk ngebikin si body drag ini Bener-bener cuman Hitungan hari cuy Gak nyampe semingguan gitu Ya jadi ini karena waktunya mepet banget ya Kebetulan pas body-body nya jadi Itu besoknya kita harus kirim langsung motornya ke acaranya Karena langsung dimulai babak penyisihan Begitu selesai motornya langsung kita bungkus Langsung kita bawa naikin mobil Oke hari ini gue sudah berada di street race Kemayoran Kita lagi sarapan dulu Sama bini gue Dan Asal juga Kita makan ketoprak Oke jadi hari ini gue nurunin dua motor Itu ada motor Tiger Cafe Herx Dan satu lagi Mio Gue bawa Mio Ya jadi setelah sampai di lokasi Gue langsung Sama tim ya itu langsung mempersiapkan motornya Kita turunin dari mobil Terus kita juga melakukan setting cuy Karena motor ini belum sempet disetting malamnya ya Bener-bener kayak cuman baru selesai ngerakit doang Jadi walhasil disana kita juga nyeting-nyeting Sempet beberapa kali nyeting Skuyer juga Nyeting gear juga Pokoknya emang chaos banget Ya dengan settingan yang pas-pasan Bangunnya juga kayak candi gitu Cuman Beberapa minggu doang Bodi-bodinya apalagi Cuman seadanya doang Yang penting keliat tampil beda gitu Ya gue sih cuma berharap Sama jokinya Ini jokinya menurut gue cukup oke nih Muhammad Fahri Ada instagramnya ya Gue taruh di kolom deskripsi Kalau kalian kepo Jokinya menurut gue ini salah satu Faktor penentu Si Herak juga gitu kan Ya jadi tiba juga saatnya Waktu yang kita tunggu-tunggu Race Nomor staff kita dipanggil gitu kan Gue awalnya deg-degan Jumlah pesertanya ini adalah 64 peserta Dan di hari pertamanya Jadi race-nya ada 2 hari ya Hari pertama itu yang dipilih Langsung 8 besar cuy Bayangin dari 64 peserta Langsung yang dipilih 8 besar aja Untuk diadu di babak final Di hari berikutnya Atau di hari kedua Gue sih gak yakin ya Bakal masuk 8 besar Karena pesertanya banyak banget Hal yang gak gue sangka-sangka adalah Di hari pertama Kita lolos ke 8 besar Keluar biasa banget ya Mengingat ya spek mesin Si Herak ini sebenernya Gak ada apa-apa aja gitu Dibandingkan dengan yang lain Tapi ya gue yakin itulah Karena faktor jokinya juga Jadinya motor ini bisa tampil Semaksimal yang Sesuai dengan speknya lah gitu Hari pertama selesai Kita masuk hari kedua cuy Jadi dari kemarin tuh ya Dari 64 peserta Yang Herak itu cuma diambil 8 motor Nah si Ferex ini Dia masuk ke 8 besar Hari ini rencananya Kita mau turunin lagi Dan kemarin tuh si Aat juga udah sempet setting-setting mesinnya lagi Kemarin tuh kompresinya rada bocor Gara-gara clapnya mentok sama piston Nah ini clap exhaustnya udah diganti Jadi mudah-mudahan performanya bakal lebih oke lagi Ya gue sih gak berharap banyak Karena masuk ke 8 besar aja menurut gue udah wokil banget ya Ini motor mungkin yang speknya paling rendah cuy Tapi ngomong inspek nanti dulu Yang penting gue panjang melihat dulu Kita lihat dulu Res hari ini Dan bener aja Menurut feeling gue gitu Begitu masuk ke 8 besar Start awal Itu langsung ketinggalan cuy Jauh Cukup jauh sih sebenernya ya Berapa motor gitu Tapi gue gak berkecil hati Karena ya balik lagi Sebenernya spek yang gue turunin Ini bener-bener spek yang Yang gak ada apa-apanya Dibandingin yang juara-juara gitu kan Dan intinya Masuk ke 8 besar aja Menurut gue itu adalah Udah menjadi salah satu prestasi Buat tim balapnya Katros ya Karena juga timnya baru dibentuk Motornya juga baru jadi Dan segala macem Oke seperti apa lebih detail Soal si Ferex Alias kah Ferexer Ferex ini langsung aja gue mau ngajak kalian Untuk kita lihat lebih detail Hasil sementara Oke langsung aja kita lihat Ini dia Ferex Alias kah Ferexer Ferex Oke cuy kemarin udah seru banget ya Kita abis ngetes motornya Di Polda Street Race Mayoran Langsung aja sekarang gue mau bahas lebih detail Kita lihat dulu dari bagian kaki-kakinya nih cuy Ya jadi kalau untuk urusan kaki-kaki Ini gue sepenuhnya percayakan Kepada Scarlett cuy Ini semua di motor Ferex ini Full kaki-kakinya itu dari Scarlett Mulai dari bagian tromol depan Gue pake punya Yamaha Mio Terus jari-jarinya juga nih gue pake Scarlett juga Bahannya udah stainless Dan untuk bagian velgnya Ini gue sengaja pilih belang ya Warnanya depan dan belakang Yang depan ini ukurannya 140 ring 17 Warnanya merah-merah Agak marun gitu cuy Untuk bahannya ukurannya 50 per 90 ring 17 Khususus untuk drag nih cuy ya Ban cacing Jadi gak direkomendasikan untuk dipake hari ya Lanjut ke pengereman Walaupun sebenernya kita gak terlalu fokus di performa pengereman Tapi tetep ya namanya motor drag itu wajib ada peranti pengeremannya Untuk yang depan ini piringannya itu pake Untuk Yamaha Mio dari Scarlett juga Pun begitu dengan selang remnya yang juga kita udah upgrade pake Scarlett juga nih Bahkan sampai ke master rem depan Itu juga pake produk aftermarket dari Scarlett Untuk bagian suspensi depan Walaupun ini basicnya motor Tiger ya Tapi khusus untuk drag ini suspensi depan gue pake Dari copotan Yamaha Mio Dan shock breaker depan Yamaha Mio nya juga gue tambahin Assock di bagian atasnya Supaya nyampe ke bagian segitiga atas Aslinya kan si shock Mio itu pendek ya Buat motor metik-metikan gitu cuy Untuk suspensi belakang nih gue pake tipe monoshock Dari Scarlett juga Dan suspensi ini aslinya bukan buat Tiger ya Tapi buat Yamaha MX cuy Di bagian mountingnya itu gue sedikit ada penyesuaian Gue tambahin adapter supaya Kalau motor drag itu kan harusnya ya emang dibikin agak-agak rendah gitu kan Supaya lebih aerodinamis gitu Jadi kemarin kita bikinin mereka tambahan lagi Terus untuk roda-roda di bagian belakangnya sendiri Jadi velgnya gue pake Scarlett sama seperti yang depan Cuma bedanya ini warnanya yang silver di belakang Ukurannya 160 ring 17 Bannya gue pake IRC Eat my dust Ini ban khusus drag juga ya Dan untuk tromolnya sendiri Gue pake punya Yamaha Dari merek Scarlett juga Nah gearnya ini gue pake yang tipis Gue pake rantai ukuran 4-15 ya Dan gearnya juga sama 4-15 Jadi dia udah enteng Tapi yang disebelah kanan ini kan rem ya Ini remnya gak ada Kita emang gak fungsiin Tapi mungkin nanti kita bakal ganti untuk next race-nya gitu Untuk gearnya ini gue pake triple S Biar kualitasnya oke Yang menarik lainnya adalah bagian framenya Dimana untuk bagian frame ini gue pake bahan aluminium Dan ini framenya gue gak bikin Tapi ini adalah produk dari Baba Amorex Ini framenya gue dapet ya Kemarin tuh dari mulai segitiga atas Segitiga bawah Terus frame utamanya Swing arm Full step underbone Bahkan sampe ke alas jok Dan sampe ke standar pedoknya Ini semua pake bahan aluminium juga Dan pemasangan mesinnya juga ternyata Ini PNP ya Tinggal pasang Kemarin kita gak mengalami sedikit pun kesulitan gitu Saat Masang mesin ya Ternyata memang bener-bener Plek tinggal pasang semua Build quality-nya oke banget Las-lasannya keliatan banget nih Cacing-cacingannya gitu ya Gue sih suka banget Dan dibandingin frame standar Jelas frame aluminium ini jauh lebih ringan Dibandingin frame standar Untuk swing armnya juga ini kita pake bahan aluminium Dia jarak atau sumbu rodanya itu Jadi lebih panjang dibandingin yang versi standarnya gitu cuy Oh iya ada satu lagi nih Bagian setang yang lupa gue bahas Bagian setang ini gue pake setang KTT Race Proven Wih gokel Ini setang bahannya aluminium juga Dan dia derajatnya sudah disesuaikan untuk drag race gitu Jadi harusnya bisa lebih oke ya Untuk si jokinya neken motor ketika start gitu cuy Nah masuk ke bagian body-body Sebenernya ini Kalo kita ngomongin body-body ini adalah body-body sementara cuy Karena emang kemarin waktunya tuh mepet banget persiapan kita Jadi bener-bener yang kalian liat ini adalah body-body sementara Yang nanti bakal kita upgrade lagi Untuk bagian fairing depan Ini pake bahan fiber Aslinya ini adalah fairing untuk Yamaha SXR Yang gue jual untuk custom kit gitu kan Karena waktunya terbatas Jadi ya kita rombak dari bahan yang ada Dan kita pasangin disini Tanki-nya juga nih bahannya masih besi biasa Dan ini gue beli di toko online Emang tanki-tanki untuk motor hair gitu ya Next-nya nanti bakal kita ganti juga Pake tanki custom mungkin bisa pake yang bahannya fiber Atau pake bahan aluminium yang lebih enteng Bagian bentuk tawannya itu Aslinya buat Kawasaki W175 Bahannya fiber Gue potong lagi Gue papas kiri kanan Semua segala macem Gue bikin lebih ramping lagi Dan akhirnya gue pasangin Buat di fairing ini Jadi ya ubahannya simple ya Termasuk simple dan termasuk Dadakan juga untuk bagian body-body ini Nah tapi next-nya Bagian body-body ini Pengen gue garap lebih serius lagi Mungkin fairing depannya gue bakal bikin lebih proper Opsinya ada dua sih Tetep hal fairing seperti ini Ala-ala Kaver SR Atau dibikin kayak Ala-ala motor salt race gitu cuy Yang fairingnya nutupin sampe roda depan gitu Ya intinya Gue pengen bikin motor ini Gak cuman balap kencangnya doang Tapi secara tampilan juga bisa dinikmati Oke sekarang kita cobain duduk di motor drag Ini ya Mungkin jadi satu-satunya motor Yang sudah menghabiskan uang saya Tapi saya gak pernah pake Kalau motor custom punya orang Itu selalu gue tes jalan Yang ini belum pernah lho gue tes jalan Ya kita cobain posisi duduknya Ini full stepnya agak mundur ke belakang Nunduk abis Di bagian stang juga Kita udah pasangin stabilizer Stabilizer ganti nih Jelek nih Udah jebol lagi Grip gas Weee Grip gas gue pake Catros kinetic Warna merah Biar matching Sama body motornya ya kan Ini kayaknya gak nyampe 70 kilo beratnya cuy Enteng Bisa diangkat-angkat Oke Gue penasaran nih cuy Sebenernya sih kemarin pas race udah Sering dinyalain ya Gue denger gitu Tapi gak apa-apa deh Buat kalian Ini sekali lagi gue pengen nyalain Kita dengerin suara mesin Tiger Varex Grip gas Grip gas Terima kasih telah menonton! 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 Sebelah menonton! Saya telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang value nya tidak berharga, eh tidak berharga deh tuh. Salah ngomong, ntar di cut yang itu.